Pendekar Kidal Jili 17 Seketika pandangan Lingkun Gi terbeliak, itulah seraut wajah nan lembut, Ayu Rupawan, Asri dan Anggun, usianya sekitar 4 tahun. Bahwa Pek Hoa Pangcu masih sedemikian muda, malah cantik jili tabak sekuntum bunga mawar mekar, Sesaat lamanya Lingkun Gi sampai Minju Black, akhirnya dia tergelak katanya, dengan menyamar Cu Cheng Cu, Chai Hai telah mengelabui Cek Seng Jilang dan Hian Iloset, entah di mana Pangcu dan Congkoan berdua dapat melihat titik lemohan samaranku ini. Pek Hoa Pangcu mengawasinya dengan seksama sekian lamanya, akhirnya sama tertawa malu, katanya, Ilmu Tata Rias Linglot yang memang luar biasa, sedikitpun kami tidak melihat sesuatu yang kurang beres. Kunggi tertawa-tawar, katanya, kalau Pangcu sudah tahu Chai Hai ahli dalam ilmu Tata Rias ini, maka betapapun bagus buatan kedok muka yang kalian pakai tetap takkan dapat mengelabui pandanganku. Pek Hoa Pangcu melenggo NG, katanya, pandangan Linglot yang memang tajam luar biasa, kami memang mengenakan kedok muka. Tapi karena adanya larangan dalam Pang kami, terpaksa kami tidak bisa berhadapan dengan siapapun dengan wajah asli. Lalu Nona Giyok Je dan lain yang menyelundup ke Kotsyu Sao Cheng juga memakai kedok muka. Itu dalam keadaan istimewa, sudah tentu mereka terpaksa harus memperlihatkan wajah asli. Tadi Pangcu sendiri sudah bilang minta Chai Hi Mim perlihatkan wajah asli, maka Pangcu seharusnya juga menanggalkan kedok muka mu. Pek Hoa Pangcu ragu, dia berpikir sebentar, katanya kemudian, Linglot yang berkukuh pendapat, terpaksa kami Mim perlihatkan wajah jelek kami. Habis berkata dengan hati dia mengelotok selapis kedok muka yang tipis, begitu tipisnya menyerupai selaput buah salak, seketika pandangan Lingkun Gimin jadi terang pesona, jantungnya bergebar. Sekian banyak Nona yang pernah dikenalnya, seperti Un Hoan Kun, Pui Ji Ping, Pong Bun, Hing bertiga adalah gadis yang ayu jelita, tapi Pek Hoa Pangcu yang ada di hadapannya ini Mim punya daya pikat yang luar biasa, sikapnya agung dan suci, jelita bak bunga mekar, kecantikannya tak kalah daripada permaisuri raja. Setelah menanggalkan kedok mukanya, wajah Pek Hoa Pangcu tampak merah jengah. Katanya malu, semoga engkau tidak mentertawakan, padahal anggota Pang kita sendiri hanya beberapa orang saja yang pernah melihat wajah asliku, Bola matanya nan bening mi lirik Giyok Lan, katanya, untuk memperlihatkan ketulusan hati kita aku sudah mi langgar kebiasaan, maka hendaknya kau pun mencopot kedokmu biar diperiksa oleh Linglot yang Giyok Lan mengiakan. Pelan ia pun menanggalkan kedoknya. Jika Pek Hoa Pangcu diibaratkan sekuntum bunga botan yang agung, maka Congkan yang satu ini memang sesuai betul dengan Namanya baksekuntum bunga Giyok Lan, cempaka, yang harum semerbak. Kembali Kun Gi terpesona, sikap Giyok Lan jauh lebih wajar, tapi di hadapan orang luar betapapun ia juga malu, sekilas dia melirik kepada Ling Kun Gi, lalu berkata, Sekarang Ling Loti yang sudah puas? Dan kini giliranmu, care bagaimana untuk mencuci obat rias di mukamu? Kun Gi tersenyum, katanya, Chai Hemi bawa obat pencuci sembari bicara. Ia pun melepaskan jenggot palsu lalu merogoha kantong mengeluarkan sebuah kotak kecil dan mengambil sebuti robot sebesar kelereng lalu diremas dan digosok di telapak tangan, lalu ia mengusap muka sendiri, sekian saat kemudian dikeluarkan pula sapu tangan untuk membersihkan muka. Hanya dalam sekejap wajahnya yang kelihatan tua setengah baya berjenggot dan agak keriputan mendadak berubah jadi wajah yang cakep ganteng, beralis tegak seperti pedang, bibir merah, gigi putih, sungguh pemuda yang bagus laksana Arjuna. Sejak tadi pek, Hoa Pangcu selalu mi manggilnya Ling Loti yang, keruan sekarang ia terbelalak lebar, wajahnya merah seperti kepiting direbus, mulut pun milonggo bersuara kaget dan giyoklan sendiri pun amat heran, tatapannya lekat penuh kasih mesra, katanya sesaat kemudian, Ling Kongcu ternyata masih begini muda, sungguh di luar dugaan. Kun Gi tertawa, katanya, bukankah Nona berdua lebih muda daripadaku? Sebagai Pangcu dan Congkaan dari suatu perserikatan, kalian malang melintang di dunia persilatan, bukankah ini jauh di luar dugaan pula? Lambat laun baru tenteram gejolak hati pek, Hoa Pangcu, kedok muka yang dipegangnya tadi segera dikenakan lagi, matanya menatap tajam, bibirnya bergerak, katanya, Ling Kongcu muda dan gagah perkasa, tentunya juga cerdik pandai, entah siapakah gurumu yang mulia? Maaf kalau Chaiha tidak dapat menerangkan pertanyaan Pangcu, soalnya guruku sudah lama mengasingkan diri dari keramaian dunia, jejaknya selama hidup tidak ingin diketahui orang lain, untuk ini Chaiha amat menyesal tak bisa memberi keterangan. Pek Hoa Pangcu berseritawa, katanya, gurumu pasti seorang tokoh kosin yang luar biasa, kalau memang ada kesulitan, boleh Kongcu tak usah menjelaskan, lalu ia berpaling kepada Gio'lan dan berpesan, Ling Kongcu baru datang sebagai tamu agung, apakah kau sudah siapkan perjamuan untuk menyambutnya? Gio'lan mimbungkuk, sahutnya, hamba mohon petunjuk Pangcu, perjamuan hendak diadakan tengah hari atau nanti malah em? Lekas kun gigoy yang tangan, katanya, Pangcu tidak usah sungkan, mana Chaiha berani bikin repot. Kau sudah ada di tempat kami, sebagai tuan rumah selayaknya kami meladani ala kadarnya, apalagi tenagamu amat kami perlukan, lalu Pek Hoa Pangcu berpaling. Diadakan tengah hari nanti saja. Gio'lan mengiakan, segera dia pakai lagi kedok mukanya, berdiri terus beranjak keluar. Dalam ruang tamu kini tinggal mereka berdua saja, setelah keduanya sama memperlihatkan wajah asli, yang laki cakep, yang perempuan cantik, jantung mereka sama berdebar, suasana sedikit kikuk dan risi, akhirnya Pek Hoa Pangcu memcah kesunyian, katanya, tadi Ling Kongcu bilang tujuan samaranmu untuk mencari orang, entah siapakah dia? Beliau adalah ibundaku, Oh, kau mencari ibumu. Berkerut alis kungi, katanya, ibu sudah hilang beberapa bulan lamanya, sampai sekarang belum diketahui arah parannya. Kulihat Ling Kongcu gagah bersemangat, sinar matumu pun terang bercahaya, jelas membeka el kepandayan silat dan luwakang. Yang tinggi, tidak mirip orang yang terkena racun penawar luwakang dari kot sin sanceng, bahwa Kongcu mim biarkan dirimu dibawa kemari oleh Giyokje, tentu kau curiga bahwa ibundamu berada di sini bukan? Kungi cukup cerdik, tapi juga tabah, katanya, jadi Pangcu curiga bahwa kedatangan ku mim bawa maksud tujuan yang tidak baik. Tidak, sahup pek, Hoa Pangcu menggeleng, sedikitpun aku tidak curiga, lalu dengan nada serius dia menembahkan, aku dapat merasakan titik Ling Kongcu pasti seorang kuncu. Ah, Pangcu terlalu mimuji. Berkedip dan bertanya pek, Hoa Pangcu, Ling Kongcu mau mencari ibu dan sudi teinggal di tempat kami, mungkinkah dapat mim bantu kesulitan kami pula? Kungi tertawa, katanya, Chai Hai sudah telanjur janji, tentu akan ku tepati. Terima kasih. Pang kami juga akan mim bantu sekuat tenaga untuk mencari jejak ibumu yang hilang, paling lama tujuh hari pasti kami dapat mimper oleh kabar, sedikit merandek, dia bertanya lebih lanjut, cuma siapa si dan nama ibumu. Ibuku Siti, tentang nama beliau Chai Hai sendiri juga tidak tahu. Kami jarang berkelana di Kangong, tapi setiap orang yang punya nama beken sedikit banyak tentu pernah kami dengar, tapi tokoh perempuan Siti yang kenamaan belum pernah kami dengar. Ibuku tidak pandai ilmu silat, selamanya tidak pernah keluar rumah, sudah tentu Pangcu tidak pernah mendengar nama beliau. Heran pek, Hoa Pangcu, katanya, ibumu bukan kaum persilatan, bagaimana bisa lenyap? Mungkin dia punya musuh. Watak ibuku walas asih, bijaksana dan bajik, kecuali mengurus pekerjaan rumah, belum pernah ribut dan bertengkar dengan orang, mana mungkin punya musuh. Aneh kalau begitu. M, berapa usia ibumu? Bagaimana raut wajahnya? Bolehkah Kongcumi beri gambaran secara terperinci, supaya ku perintahkan anak buahku untuk ikut mencari jejak beliau? Melihat sikap orang yang prihatin dan sungguh, kungi lantas berkata, ibuku berusia, badannya lemah dan sering sakitan, maka kelihatannya sudah tua seperti berusia lima puluhan, mukanya lonjong agak kurus, rambut di atas pelipis sudah beruban. Lingkongcu tak usah khawatir, akan kukerahkan seluruh kekuatan Pang kita bantu mencari jejaknya, lalu sambil mengerut alis dia menembahkan, cuma ibumu bukan kaum persilatan, untuk mencarinya tentu agak kesukar, tapi kami percaya dengan kekuatan Pang kita yang tersebar luas di seluruh Kangau, cepat atau lambat pasti bisa mimper oleh berita. Budi kebaikan Pangcu mim buat Chai Hei amat berterima kasih. Mendadak merah wajah Pek Hoa Pangcu, katanya sambil menatap Kun Gi, kalau Lingkongcu sudi, bagaimana kiranya kalau anggap diriku sebagai kawan agaknya dia menggunakan seluruh keberaniannya untuk mengucapkan katanya ini, setelah mengutarakan isi hatinya, dengan malu diami nunduk kepala. Berdetak jantung Kun Gi, mukanya merah, katanya dengan tertawa, berat kata Pangcu, bahwa Chai Hei bisa berkenalan dengan Pangcu sudah beruntung besar, bukankah sekarang kita sudah berkawan? Sorot metap Pek Hoa Pangcu tertuju ke lantai, jari tangannya mengusap kedok mukanya yang tipis, katanya Lir Ih, maksudku titik. Tanda petik. Belum habis dia bicara tampak, Giyoklan melangkah masuk, lekas Pek Hoa Pangcu putuskan pembicaraan. Di ambang pintu Giyoklan menekuk lutut mim beri hormat. Katanya, Pangcu, Lingkongcu, meja perjamuan sudah disiapkan, silakan makan dulu. Pek Hoa Pangcu tidak pakai lagi kedok mukanya, dia hanya menutup dengan cadar, pelan ia berbangkit, katanya, mari, silakan Lingkongcu. Di bawah insinyur ingan Pek Hoa Pangcu Mirka meninggalkan, Injun Kuan, Mi lalui serambi terus menuju ke kamar bunga di seberang sana. Di dalam meja perjamuan Mi Mang sudah siap empat gadis berdiri di empat sudut siap melayani, Mi lihat Seng Pangcu mengiringi seorang pemuda berwajah tampan, sekilas mereka unjuk rasa kaget dan kagum, tersipu mereka maju menyambut. Pek Hoa Pangcu angkat tangan, silakan Kongcu duduk di atas. Kun Gi duduk di kursi tamu, Pek Hoa Pangcu duduk di tempat tuan rumahnya. Malah duduk di sebelah bawahnya. Dua pelayan segera mengisi cangkir yang sudah tersedia. Hidangan yang disuguhkan memang luar biasa dan banyak ragamnya, keempat pelayar ganti-berganti menyuguhkan bermaca emasakan, sementara mereka makan minum sambil mengobrol, banyak juga soal yang mereka bicarakan. Mendadak di luar sana terdengar suara ribut beberapa orang, Pek Hoa Pangcu bersungut, katanya dongkol, ada kejadian apa di luar itu? Lekas Giyoklan berdiri, katanya, biar hamba keluar melihatnya titik. Titik. Belum habis dia bicara, dari luar sudah berlari masuk seorang pelayan dengan tergopoh. Giyoklan lantas tanya, kau terburu, ada kejadian apa di luar? Lapor Congkoan, barusan ditemukan jejak musuh di taman. Depan. Giyoklan melengak tanyanya, ada kejadian begitu? Siapa yang berani menyelundup ke taman? Pendatang berkepandayan tinggi, agaknya tidak mengusik bagian luar, tahu mereka sudah ada di dalam lewat jalan air. Seorang gadis terdengar mementak lebih dekat di luar taman sana, pendatang dari mana hayo berhenti. Tiba terdengar suara serak tua berkata dingin, kami bertiga kebetulan lewat dari danau, kulihat di sini ada sebuah taman yang luas, sengaja kami tamasya ke sini, kalian budak ini berani main gila terhadap lohu. Waktu itu tengah hari, tapi ada orang berani terobosan di markas besar Pekhoapang, sungguh besarnya Limirka. Giyoklan tidak banyak bicara lagi, cepat dia lari keluar. Wajah Pekhoapang cuy yang jelita kelihatan berubah, cepat dia mengenakan kedok tipis di mukanya. Kunggi tidak tahu siapa yang datang, tapi dia menduga pihak Pekhoapang telah kedatangan musuh tangguh, lekas dia berdiri dan berkata, Pangcu ada urusan, boleh silakan. Tajam tatapan mata Pekhoapang cuy, katanya, apakah yang datang temanmu? Kunggi mengejeleng kepala, katanya, bukan temanku, syukurlah kalau bukan temanmu. Apakah Lingkong cuy ingin keluar mi lihatnya? Kalau tiada alangan boleh saja. Pekhoapang cuy tertawa manis, katanya, mari silakan lalu dia berpesan kepada pelayannya, lekas keluarkan perintah, sebelum diketahui asal usul pendatang, suruh orang di depan tidak usah masuk ke Mori. Seorang pelayan mengiakan lalu buru lari keluar. Seperti tidak terjadi apa, bersama Lingkongi, Pekhoapang cuy berhenti di ambang pintu. Melalui jendela kungi melongoka keluar, tampak pakaian putih giyoklan mi lambai berdiri di undakan, di depannya adalah sebuah lapangan berumput, di sana berdiri berjajar tiga orang menghadap ke arah kamar sini. Orang yang berdiri di tengah berjubah hitam, mukanya merah beralis ketal, jenggot jarang menghias dagunya, pedang panjang terpanggul di pundaknya, kedua biji matanya mencorong buas, usianya antara setengah abad. Di sebelah kirinya berdiri laki bermuka jelek berpakaian kain belacu seperti orang berkabung, anehnya pakaian belacu yang dipakainya hanya separoh, sorot matanya mi mancarkan cahaya biru, sekilas pandang perawakannya kelihatan rada aneh dan lucu. Yang berdiri di sebelah kanan adalah laki setengah baya, menyandang pedang di punggungnya, mukanya pucat seperti tidak berdarah. Sikap mereka garang dan kasar, jelas kedatangan mereka bermaksud tidak baik. Tidak jauh di sekeliling ketiga orang ini berpencar lima gadis baju hijau yang menenteng pedang, terang mereka adalah anak buah pakho apang. Sikap Giyoklan tenang saja, dengan kalem dia pandang ketiga orang, lalu menata pelaki muka merah di tengah itu, tanyanya dengan nada kurang senang, siang hari belong, tanpa sengaja kalian main terjang masuk ke rumah orang, memangnya ada keperluan apa? Memang tidak mi malukan Giyoklan diangkat sebagai congkoan pekho apang, tindakannya tegas, tutur katanya pun tandas, orang akan merasa bahwa dia seorang gadis bangsawan dari suatu keluarga besar. Laki muka merah menyeringai, katanya, jadi nona pemilik taman ini? Taman ini dalam lingkungan keluarga ku, sudah tentu aku adalah pemiliknya, ujar Giyoklan dengkol. Siapakah si nona tanya laki muka merah? Kita belum saling kenal, tak perlu tanya nama segala, kalian menyelundup ke rumahku, ada keperluan apa? Tadi sudah ku jelaskan, kami hanya ingin bertamasyah saja, pintu taman kami tidak terbuka, memangnya dari mana kalian? Masuk tanda tanya. Terdorong oleh keinginan hati, kalau hanya pagar tembok setinggi itu tidak menjadi alangan bagi kami bertiga. Kami adalah rakyat jelata yang bersahaja, apa tujuan kalian kemari? Nona jangan menyindir, memangnya kau kira kami bukan rakyat baik. Siang hari belong, kalian mi lempati tembek dan masuk ke rumah orang, tentunya punya maksud tujuan tertentu. Si muka merah terkekeh, katanya, Nona anak buahmu ini kiranya berkepandayan teidak rendah juga. Juga kalian memang sengaja kemari untuk cari perkara. Bersinar mati si muka merah, katanya sinis, hampir mi ngena sasaran kata Nona, ku dengar di foa yang ngow ini akhir ini ada gerombolan Nona cantik yang banyak menimbulkan gelombang di kangow, maka lohu bertiga ingin mi meriksa kemari apa betul kabar yang tersiar itu? Dia emkun gimi mbatin, kiranya tempat ini di tengah foa yang ngow. Terdengar giyoklan tertawa dingin, katanya, betapa luas dan besar foa yang ngow ini, apakah kalian tidak kesasar? Semula lohu memang kira tamen seluas ini adalah milik bangsawan yang telah pensiun dan mengasingkan diri di sini, maka ingin menengoknya kemari, kini pandangan lohu jadi berubah. Berubah bagaimana? Sudah puluhan tahun lohu berkecimpung du kangow, memangnya pandanganku bisa meleset? Jadi menurut pandanganmu tempat apakah tamen kami ini justru lohu ingin keterangan dari Nona? Sampai di sini pekhoa pangcu tidak sabar lagi, katanya lirih. Lingkongcu, mari kita keluar. Tanda petik. Lalu dia singkap kerai mi langkah keluar, suaranya kumandang merdu, saem muai, kedatangan mereka terang ada maksud tertentu, coba kau tanya mereka dari kalangan mana. Kun gi ikut melangkah keluar, dalam hati dia mi mbatin, dia panggil giyoklan sebagai saem muai, jadi masih ada jimuai, lantas siapa dia? Mendengar suara merdu pekhoa pangcu, si muka merah bertiga mi mandang ke sini, tampak muncul sepasang muda mudi, yang laki tampan dan yang perempuan ayu jelita. Dari langkah mereka dapat diketahui bahwa kedua muda mudi ini bukan sembarang orang. Sekilas melengah kasih muka merah, lalu tertawa, katanya sambil menjura, nona dan kongcu ini tentunya majikan di sini. Karena orang bicara sambil menatap dirinya, maka kun gi tertawa-tawar, katanya, cuwon salah, cai hei hanya bertemu di sini, bukan pemilik tempat ini. Si muka merah lalu mengamati pekhoa pangcu, katanya kemudian, lalu nona inikah majikan tempat ini. Kalian harus jelaskan dulu asal-usul sendiri baru nanti tanya siapa diriku. Si muka merah terkekeh, katanya, betul, biarlah kita bicara belakan, lohujik HWI bing, pejabat ue liong tongcu dari hak liong HWE. Pekhoa pangcu tidak kaget juga teidak heran, sikapnya tenang, katanya, oh, kiranya seorang tongcu malah, jadi kami yang berlaku kurang hormat. Lalu siapa kedua orang ini? Mereka adalah dua saudara angkat lohau, ujar jik HWI bing. Sejak tadi kedua orang di kiri kanannya berdiam diri, mukanya beringas dan kaku, kini laki muka jelek berpakaian biru itu bersuara, cai hei lan hau. Laki muka pucat di sebelah kanan juga memperkenalkan diri, cai hei perki haem. Kami bertiga sudah perkenalkan diri, giliran nona menyebut namamu ujar jik HWI bang. Aku sihoa, kata Pekhoa pangcu. Lohu ingin tahu, gerombolan nona yang sudah sering berkecimpung di Kangau secara diaem tentu punya nama bukan? Pekhoa pangcu tertawa, katanya. Terlalu teinggi penilaian ue tongcu terhadap kami, yang sering menimbulkan gelombang ombaka di kalangan Kangau. Hanya beberapa saudara kami saja, hasil yang dicapai juga tidak berarti, memangnya kami punya nama apa. Jik HWI bing menarik muka, katanya mengejek, jadi nona tidak mau berterus terang. Apa yang ku katakan adalah kenyataan, kalau jik tongcu tidak percaya terserah. Tajam sorot metu jik HWI bing, katanya. Baiklah, Lohu anggap apa yang nona katakan memang benar, kedatangan kami memang ada maksud untuk merundingkan sesuatu hal dengan nona. Entah soal apa sampai jik tongcu mimerlukan kemari dari tempat jauh jenget Pekhoa pangcu. Asas berdirinya Hek Liyong HWI bertujuan hidup berdampingan secara damai dengan sesama golongan Kangau, tidak ingin menimbulkan bentrokan dengan aliran manapun, umpama air sungai tidak menyalahi air sumur, syukurlah kalau bisa sailing mengalah dan mengikat hubungan secara terbuka, kalau tidak juga jangan sampai ribut, entah bagaimana pendapat nona tentang perkataanku ini. Apa yang kau katakan memang masuk akal, cuma dengan kera kasar kalian terobesan di taman kami apakah ini bukan air sungai menyerang air sumur? Beginikah asas Hek Liyong HWI yang tidak suka bentrok dengan sesama golongan Kangau? Lekas Jik HWI Bing Minjura, katanya, kalau lohu mohon bertemu dengan kera Kangau, terang nona tidak sudi menemui kami, untuk ini sebagai tongcu dari Hek Liyong HWI, kami mohon maaf kepada nona. Soal ini tidak perlu dibicarakan lagi, katakan saja, apa maksud kedatangan Jik Tongcu? nona memang suka berterus terang, baiklah lohu belakang saja, kami mencari seseorang. Siapa yang kalian cari? Chaem Liyong Chu Bun Hoa, Cheng Chu dari Liyong Bin San Cheng. Tergerak hati Ling Kun Gi, pikirnya, cepat benar kabar berita mereka. Pek Hoa Pang Chu tertawa-tawar, katanya, aneh, kalian mencari Chu Cheng Chu pemilik Liyong Bin San Cheng, kenapa tidak kesana tapi malah meluruk kemari? Jik HWI Bing terkekeh dingin, katanya, lohu sudah mencari tahu dengan jelas, buat apa nona mungkir? Apaan ucapanmu ini? Setiap insan keluarga Hoa kami selalu bicara dengan belakang, kenapa harus mungkir segala? Baik, biarlah lohu tanya, semalam ada sebuah perahu dari An Hing, siapa saja orang yang berada di perahu itu? Itulah adikku nomor 13 bersama kedua pelayannya, siapa nama adikmu itu? Dia bernama Giyok J. Agaknya dia kurang pengalaman, demikian batin kungi, pihak Hekeliong HWS sudah meluruk kemari, kenapa dia masih terangan menyebut nama Giyok J. Betul juga Jik HWS Ibing lantas tergelak, matanya bercahaya, serunya, betul dia adanya. Memangnya adikku itu berbuat salah apa terhadap kalian? Apa yang dibawa pulang oleh nona Giyok J. Jengek Jik HWS Ibing? Kusuruh dia membeli obatan di An Hing, sudah tentu membawa pulang bahan obat, sampai di sini dia lantas balas bertanya, Jik Tong Cu bilang hendak cari Cu Cengu dari Liong Bin San Ceng, memangnya kenapa kau tanya urusan kami? Dia memang tidak punya pengalaman kangong, maka katanya terlalu puntul, tapi hal ini justru memperlihatkan bahwa dia seakan memang tidak tahu apa. Jik HWS Ibing luas pengalaman, mendengar jawaban ini timbul juga rasa sangsinya, katanya, bukankah adikmu Giyok J yang menculik J.M. Leong Chubun Hoa Kemari? Apa benar? Ah, aku tidak percaya, lalu menoleh berpesan pada seorang pelayan, lekas panggil Chapsa Moai, adik ke-13, kemari, katakan aku ingin tanya dia, pelayan itu mengiakan terus mengundurkan diri. Dia M. Kun Gi merasa geli, pikirnya, agaknya dia sengaja hendak mimpermainkan Mirka. Didengarnya Pek Hoa Pangcu berdehem sekali, lalu menoleh ke arah Kun Gi, katanya tertawa, Ling Kongcu, apakah kau tidak lelah berdiri? Bok Hai, ambilkan dua kursi kemari. Seorang pelayan di belakangnya mengiakan terus lari ke kamar mengambil dua kursi dan dijajarkan diserambi. Gerak-gerik Pek Hoa Pangcu lemah lembut seperti tidak bertenaga, dia duduk di kursi sebelah kanan, lalu menoleh berkata dengan ada mesra, Ling Kongcu silakan duduk, dia sengaja bersikap kalem seakan tidak pandang sebelah mata pada ketiga orang Hek Liyong Hwe itu. Kun Gi Tidak bersuara, dengan tersenyum dia duduk di kursi sebelah kiri, didengarnya Pek Hoa Pangcu seperti berbisik di pinggir telinganya, sebentar kau akan menyaksikan tontonan yang mengasyikan. Dari serambi luar tampak Min datang tiga gadis dengan langkah gopoh, yang di tengah mengenakan baju warna coklat muda diiringi dua pelayan. Sekali pandang Kun Gi lantas tahu bahwa ketiga orang ini adalah Giyok Je, Ping Hoa dan Liyong Hoa, cuma sekarang mereka sudah pakai kedok muka. Belum lagi mereka tiba, kesyurangin sudah Min bawa bau harum semerba. Setelah dekat Giyok Je Mi langkah pelan, waktu dilihatnya di samping Seng Pangcu duduk Ling Kun Gi, sekilas dia tertegun. Mimpi pun tak pernah terbayangkan bahwa Cubun Hoa yang dia culik dan menempuh perjalanan bersama sekian jauhnya itu ternyata adalah pemuda setampan ini. Karena perhatiannya tertuju kepada Ling Kun Gi, maka dia tidak perhatikan tiga orang di lapangan rumput, langsung dia mendekat ke depan Pek Hoa Pangcu, katanya lirih, Toa Chi, Kau Mi Manggiyoku. Baru sekarang dia sempat berpaling dan melihat Jik Hwe Ibing bertiga, lalu tanyanya pula, siapakah mereka? Kenapa berada di taman kita? Mereka dari Hek Liyong Hwe, menguntitka sejak dari An Hing, kata Pek Hoa Pangcu. Jik Hwe Ibing dan kedua adik angkatnya sama menatap tajam tanpa berkedip ke arah Giyok Je, mulut mereka terkancing rapat. Giyok Je melirik sekali, mendadak ia tertawa, dingin, keluarga Hoa kami selamanya tidak pernah bermusuhan dengan insan persilatan manapun, kenapa kalian menguntit kami? Tinggi nada suara jawaban Jik Hwe Ibing, kau inikah Giyok Je kau ini kutu apa bentak Liyong Hoa, memangnya beleh. Sembarangan kau menyebut nama nona kami? Jik Hwe Ibing terkial, katanya, bukankah kalian bertiga yang melarikan diri dari kot sin sanceng? Tanda petik. Kalian sendirilah yang melarikan diri dari kot sin sanceng, dan perat Ping Hoa, agaknya dia merasa geli, habis bicara lantas cekik ikan sendiri. Setiap golongan dan aliran di Kang Ou Masing Mim punya aturannya sendiri, orang tidak mengganggu ku, aku pun tidak mengusik orang lain, Heks Liyong Hwe Ibing selamanya tidak pernah menyentuh kalian, kalian bertiga justru menyelundup ke kot sin sanceng, ini sudah menyalahi aturan umum, lebih celaka lagi kalian berani menculik cuci yang cu, tamu undengan kami, bukankah terlalu perbuatan kalian ini? Giyok Je tampakkah marah, katanya, Toa Chi, dia mengoceh apa hari ini lohu harus minta pertanggungan jawab secara adil. Kepada kalian, desak jik Hwe Ibing. Giyok Lan yang sejak tadi tidak bersuara mendadak menyela, kenapa tidak kau katakan kedatanganmu ini hendak cari gara? Ketahuilah Hek Liyong Hwe bukan sembarang perkumpulan, kami juga tidak gentar menghadapi peristiwa apapun, tapi demi Mi megang teguh aturan kangong, maka perlu sedikit mengoreksi tuduhan Nona tentang mencari gara. Kami hanya mengharap Nona suka menyerahkan Cuceng Cu, supaya tidak terjadi bentrokan di antara kita. Pek Hoa Pangcu tertawa, katanya, agaknya bentrokan kedua pihak teidak biaya dihindari lagi. Berubah air muka jik Hwe Ibing, katanya sambil menyeringai, jadi Nona tidak mau menyerahkan Cuceng Cu? Dari mana kami harus menyerahkan Cuceng Cu? Bukankah bentrokan ini jelas akan terjadi? Jik Hwe Ibing Manggut, katanya, berulang kali kami sudah menyatakan sikap kami yang sesungguh ya, tujuannya supaya tidak saling merugikan, jadi bukan takut urusan. Kalau kami bilang tidak menculik Cuceng Cu, jik Tong Cu tentu tidak mau percaya, lalu bagaimana baiknya? To Aci, seru Giyok La naik pita M, jika dia tidak takut urusan, memangnya kita yang takut malah, kalau Ho Ake Ceng membiarkan orang luar terobosan ke sini, memangnya kita selanjutnya ya ya berkecimpung di Kang Ou lagi? Betul, selagi Ok Je, mereka toh tidak mematuhi aturan Kang Ou, seenak perut sendiri main terobos di taman orang, bermulut besar dan bersikap kasar, hakikatnya tidak pandang kita bersaudara dengan sebelah mata, buat apa kita harus sungkan terhadap orang macam ini? memangnya kenapa kalau tidak sungkan terhadap kami jengek Jik Hwe Ibing? kami tidak akan berbuat apa, hanya menahan kalian saja, setelah pihak Hekliong Hwe kalian mengutus orang minta maaf baru kami bebaskan kau. berubah air muka Jik Hwe Ibing, serunya tergelak sambil mendonaka, nona begini congkak, memangnya kalian mampu menahan kami bertiga? seorang gadis lain segera menanggapi dengan suara merdu, memangnya kalian bisa pergi TMPAK, dari belakang gunung buatan di seberang sana muncul seorang gadis berpakaian coklat. di atas sanggul tertancap sekuntum bunga BWE, tangan menenteng pedang, langkahnya ringan mantap, kira lima kaki di depan pintu lantas berhenti. di belakang gadis baju coklat beriring keluar empat gadis berpakaian ketat, semuanya bersenjata pedang, begitu si gadis baju coklat berhenti, mereka lantas berdiri berjajar sambil mimi luka pedang. bersamaan dengan munculnya gadis baju coklat ini, dari jalanan di sebelah timur sana juga muncul seorang gadis berpakaian serba merah menyala, di atas sanggul rembutnya tertancap sekuntum bunga anggrek merah, bersenjata pedang, empat gadis baju hijau mengikuti di belakangnya. lalu dari arah barat di antara semak bunga muncul juga seorang gadis baju kuning dengan bunga seruni tertancap di sanggul, seperti yang lain, empat gadis bersenjata pedang mengiringinya pula. mereka pun, berhenti dalam jarak lima tu empat keempat gadis pengiring itu pun berjajar, di belakang jadi sekarang Jik Hwe Ibing bertiga telah dikepung. dingin sorot metu Jik Hwe Ibing, dia terkekeh kering, katanya, hanya begini saja perbawa kalian selama puluhan tahun menjabat salah satu tongcu dari tiga pejabat tinggi dalam Hexliong Hwe, betapa sering dia menghadapi pertempuran besar-kecil, sudah tentu nona cantik ini sedikit pun tidak masuk perhatiannya. Giyoklan berdiri di undakan, tantangnya, kalau kalian kurang senang, boleh mencobanya. Benar, memang lohu ingin menjajal, sahut Jik Hwe Ibing. Gadis baju coklat alias Bwe Hoa tertawa, katanya, tua bangka, muka merah, kau tidak mau menyerah tapi ingin ditelikung, ini rasakan beberapa kali tusukan pedang nonamu. Pekiham yang berdiri di sebelah kanan Jik Hwe Ibing berpaling, sorot matanya kelam dingin, katanya, pongcu biar siau te yang menghadapinya. Jik Hwe Ibing manggut, katanya, baiklah, hati. Sret Pekiham melolos pedang, katanya kepada Bwe Hoa, hanya nona saja yang turun gelanggang. Memangnya berapa orang harus turun tangan bersama jengek Bwe Hoa. Baiklah, kata Pekiham, pelan sekali dia gerakan pedang di tangan kanan. Bwe Hoa berpaling dan berpesan kepada keempat gadis di belakangnya, kalian siap untuk bantu aku mimbekuk dia, empat gadis mengiakan. Wajah Pekiham yang pucat halus mengujuk mimik kejam diliputi hawa nafsu, dengusnya, nona, hatilah. Gaya pedangnya aneh dan amat pelan, tapi lenyap suaranya pedang panjang di tangannya tiba menyamberlaksana selarik rantai perak seperti biang lala, cepatnya luar biasa. Sigap sekali Bwe Hoa menggeser, dengan enteng dia hindarkan diri, baru saja dia siap balas menyerang, didengarnya Pekiham tertawa dingin, pedang tahu terayun balik, sekaligus dirinya dicecar delapan kali serangan. Bwe Hoa seakan tiada kesempatan untuk balas menyerang, cuma gerak geiknya gesit dan tangkas, dia hanya men berkelit. Harus diketahui siapapun yang menyerang dengan gencar, pada suatu ketika harus ganti nafas dan serangan tentu sedikit lambat atau tertunda, tapi delapan jurus serangan Pekiham ini hakikatnya tidak Mi memberi peluang bagi Bwe Hoa untuk bertindak sedikit gerakannya tertunda, segera dia tutup dengan gerakan lengan baju tangan kiri serta mencecar pula delapan kali pukulan, setiap gerak pukulan ternyata membawa deru angin dingin luar biasa. Bayangan Pekuyan Mi menuhi udara, sementara deru angin dingin bergolak di tengah gelanggang. Bayangan Bwe Hoa yang seringan daun melayang kian kemori, agaknya dia sudah tak kuasa banyak karena terkurung di dalam bayangan Pekuyan lawan dan serasa beku oleh hawa dingin. Kun Gi duduk di serambi, jaraknya ada beberapa tombak dari gelanggang, ia pun merasakan damparan hawa dingin yang luar biasa, di Ami Ami Mbatin, orang ini bernama Pekiham, yang diakinkan juga Hmping Chiang, pukulan hawa dingin, dari aliran sesat, Bwe Hoa berpakaian tipis, mungkin takkan tahan lama, tanpa terasa ia melirik Pek Hoa Pangcu yang duduk di sebelahnya. Dilihatnya sikap Pek Hoa Pangcu tenang saja, seolah tidak ambil perhatian sama sekali akan keadaan anak buahnya yang terancam bahaya. Selagi Kun Gi keheranan, tiba Pek Hoa Pangcu berpaling ke arahnya sambil tersenyum. Kejadian hanya sekilas saja dan perubahan pun telah terjadi di tengah gelanggang, Bwe Hoa yang terombang ambing di tengah bayangan puku yang lawan serta terbendung hawa dingin itu menghardik nyaring, badannya bergontai dua kali seperti jatuh, tapi sinar pedang mendadak bergerak hamburan sinar, perak laksana bertaburan, mi muhiasi udara. Tering, terdengat benturan senjata, pedang Pekiham tampaknya ditangkis pergi. Serempak terdengar serbab pujan dan tepuk tangan di sekeliling gelanggang. Terbelalak meteling Kun Gi melihat perubahan ini, terunjuk rasa heran dan aneh pada wajahnya. Tampak Pekiham yang bermuka pucat itu sekarang merah padam, langkahnya sempoyongan mundur beberapa tindak, lengan bajunya kiri berlepotan darah, ternyata lengan kirinya telah tertabas buntung oleh pedang Bwe Hoa, lengan kutungannya itu jatuh teiga kaki di depannya. Sanggul Poh Hoa juga terpapas bertebaran oleh pedang lawan, baju di atas pundak kanannya juga tergores lobek sepanjang tiga dim. Melihat lengannya putus, rasa pedih dan malumi lebih rasa sakit, mendadak Pekiham menghardik beringas, budak keparat, biar aku adu jiwa, dengan kau, pedang terangkat dan kembali dia hendak melabrak Bwe Hoa. Taujik Hwe Ibing telah berkelebat ke sampingnya dan menangkap lengan kanan orang katanya dengan nada berat, kau sudah kehilangan banyak darah, lekas istirahat. Beruntun ia tutup beberapa hiatukawannya itu untuk menghentikan darah mengalir lebih banyak. Lan Hau, laki muka buruk berbaju biru ikut melompat maju, katanya menyeringai kepada Bwe Hoa, budak mari kita juga main beberapa jurus. Bwe Hoa menarik napas panjang, tawanya dingin, kau juga ingin ditabas buntung lenganmu. Bayangan merah berkelebat, tau Lan Hau melompat ke gelanggang, serunya, Sici, kakak kimpat, kali ini giliranku. Kau boleh istirahat. Tanpa bersuara Bwe Hoa mundur ke pinggir sambil mim betulkan sanggulnya. Lan Hau menyeringai sadis, kau ingin mampus, baiklah, kau saja yang kubinasakan. Kelihatan dia tidak mim bawa senjata, tapi kedua telapak tangan segede kipas itu teiba mim balik badan bergerak mengikuti lenyapnya suara, sebat sekali dia minubruk ke depan lima jari tangan kanan terbuka mencengkeram ke pundak kiri, sementara tangan kiri tegak laksana golok menabas pergelangan tangan lawan yang pegang pedang. Si baju merah alias bunga anggrek miring sedikit seraya menurunkan pundak kaki mi langkah mundur, dia luputkan diri dari cengkeraman lawan, berbareng pedangnya menjungkit ke atas, menusuk uratna di pergelangan tangan orang. Lan Hao menjadi marah, sambil mim bentak tubuhnya menubruk maju pula, dengan nekat dia hendak rebut pedang si bunga anggrek, sedang dua jari tangan kiri terangkat laksana garpu menyeluka kedua mat celawan di tengah gerungan keras, tau sebelah kaki pun ikut menendang lambung si bunga anggrek. Tiga jurus ini merupakan serangan cepat dan serempak, bukan saja si bunga anggrek kaget, pekhoa pangcu yang menonton juga ikut khawatir. Maklumlah, betapapun tinggi ilmu silat seseorang pada umumnya takkan mungkin sekali serang mi inggunakan kaki tangan sekaligus. Sudah tentu si bunga anggrek tidak berani mi layani secara kekerasan, lekas dia tarik pedang mi lindungi dada sembarimi lompat mundur beberapa kaki. Mendapat angin sudah tentulan HOU semakin tembrang, sambil menyeringai seram kedua tangannya mendadak dari depan dada didorong ke depan. Gerakan mendorong ini menimbulkan gelombang kekuatan dasyat sehingga hawa udara seperti bergolak menerjang ke depan. Baru saja si bunga anggrek melompat mundur, dilihatnya kedua telapak tangan musuh didorong ke arah dirinya, tekanan udara yang berat tiba menggulung tiba, dia tahu bahwa lawan yang tidak pakai senjata tentu mempunyai kepandayan pukuyan tangan yang hebat, sudah tentu dia tidak berani menyambut serangan ini. Sebat sekali dia melambung tinggi, badannya meluncur tegak ke atas, setinggi setombak lebih, terasa gempuran angin badai bergulung di bawah kakinya. Berhasil menghindari pukuyan dasyat lanhau, di tengah udarasi bunga anggrek menekuk pinggang dan bergerak indah gemulai, pedang segera berkembang dengan jurus hoan kei hoaloh, bunga berkembang daun berguguran, cahaya kemilau berhamburan ceplok perak mengurung ke batok kepala lanhau. Lanhau ternyata lihai, menghadapi ilmu pedang aneh ini, bukan saja dia tidak menghindar atau tidak menyingkir, ia malah menyeringai sadis, kedua tangan mendadak mimapak dan mencengkeram ceplok sinar pedang itu, gerakannya ini sungguh amat berani dan juga mengejutkan. Sudah tentu si bunga anggrek tidak mimbiarkan pedangnya ditangkap orang, dia tarik pedang seraya melompat mundur. Lanhau kini berbalik mimper oleh peluang, lawan tidak diberi kesempatan ganti napas, segera ia menubruk maju, kedua tangan bergerak naik turun menabas dan mim bacok sekaligus dia. Lancarkan delapan belas kali pukulan gencar dan menimbulkan deru angin kencang. Sedikit line dan kurang waspada si bunga anggrek kehilangan inisiatif sehingga terdesak di bawah angin, apalagi ke delapan belas puku yang lawan satu bergandeng dengan yang lain secara berantai, hakikatnya dia tidak mimper oleh peluang untuk balas menyerang. Lebih celaka lagi telapak tangan lawan agaknya tidak gentar menghadapi tajam pedangnya, terpaksa di samping mi lindungi tubuh ia pun harus hati supaya pedang tidak terampas oleh musuh, maka dia mundur berulang. Delapan belas jurus serangan berantai lari how itu hebat dan dasyat, tapi juga cepat berlalu. Karena terdesak mundur, si bunga anggrek naik pitam, mi lihat gaya pukulan lawan sedikit kendur, peluang sedetik ini tidak disiakannya, seraya menghardik tubuhnya tiba berkelebat, dia gunakan gerakan ubah bentuk pindah kedudukan, pedangnya menyamber panjang melintang laksana naga sakti, ia balas mencecar musuh. Setelah kedelapan belas pukulannya dilancarkan, gerakan lan how memang menjadi kendur, tapi hal ini memang dia sengaja, mi lihat lawan balas merangsak dia tertawa aneh, telapak tangan kanan segera menepuk serangan ini memang sudah direncanakan, begitu si bunga anggrek mendesak maju baru pukulannya dilontarkan dengan daya dan gaya yang berbeda dengan kedelapan. Belas pukulannya tadi, kalau tadi pukulannya mi bawa deru angin dan perbawannya sedasyat gugur gunung, berbeda dengan tepuk tangan kali ini, gerakannya seperti gertakan saja, seolah tidak pakai tenaga, sedikit pun tidak menimbulkan suara apa. Jadi dalam babak ini, kedua pihak sama melancarkan tipu serangan masing yang terlihai dan ampuh. Melihat pelapak tangan lan how yang menepuk itu berwarna biru terang, Pek Hoa Pangcu yang duduk di serambi menjerit dalam hati, La M. Set Chiang. Sementara Ling Kun Gi yang duduk di sebelahnya juga terperanjat bukan main melihat gerakan pedang si bunga anggrek, dia M. Hatinya pun berseru, Sin Leong Jut Hun, naga sakti keluar dari mega. Sin Leong Jut Hun, Leong Ihya dan Niu Leong Ban KHOENG, tiga jurus ilmu pedang ini merupakan ilmu warisan keluarganya. Ibunya tidak pandai main silat, waktu mengajarkan ketiga jurus ilmu pedang ini hanya secara lisan sambil mencoret dengan gambar, dengan wanti beliau berpesan bahwa ketiga jurus ilmu pedang ini perbawanya sangat hebat, kalau tidak kepepet dan terpaksa dilarang sembarangan melancarkan ketiga jurus ilmu pedang ini. Tadi waktu BW HOA melancarkan sejuru sitjiu BW HOA Jeng Bang Goh, sepucuk pohon sakura berlaksa kuntum bunga, di dalamnya diselipi jurus Sin Leong Jut Hun, waktu itu di akhirat gerakan pedang orang cuma rada mirip secara kebetulan, karena bukan saja gaya dan tipunya mirip malah gerak tubuh mendesak maju itu pun persis sekali, miripi S. In Ho Anwi tapi juga seperti bu Ho An Sin Ih, benda berganti bintang berpindah. Kalau betul Sin Leong Jut Hun adalah ilmu pedang larisan keluarganya, memangnya dari mana orang pekhoapang ini mi MPL ajarinya pada saat menimang inilah, kedua orang yang saling labrak di tanah lapang beruntun itu pun sudah mencapai babak terakhir, kalah menang sudah nampak. Cepat sekali bayangan kedua orang seperti berpadu terus mencelat mundur pula. Telapak tanah Gan Lan Hau yang biru terang itu amat menyeluka, setelah menepuk dari kejauhan, sebat sekali badan lantas jungkir balik ke belakang sejauh tiga tumba. Agaknya dia sudah memperhitungkan secara masak niatnya memang hendak mim bunuh musuh, maka tepukan telapak tangannya bukan saja cepat juga hebat. Tapi jurus Sin Leong Jut Bun yang dilancarkan si bunga anggrek juga cepat dan tepat. Karena waktu melancarkan jurus serangan ini gerakannya Mir Ips In Ho Anwi, waktu mendesak maju tubuhnya. Lenggak Leng Goka, sekali berkelebat lantas lenyap sehingga lawan sukar meluputkan diri. Sementara itu Lan Hau sudah jungkir balik ke belakang, ia merasakan samberan sinar dingin dari bawah tubuhnya. Namun Leng Sat Chiang yang dia lontarkan, tidak mim bawa kesiur angin, lawan pun sukar menduga serta sulit menjajagi kekuatannya. Si bunga anggrek merasakan juga tubuhnya seperti tertahan oleh dinding yang ulet sehingga tubuhnya sukar maju lebih jauh. Kejadian hanya berlangsung dalam sekejap setelah kedua orang sama meluncur bersilang ke arah yang berlawanan, Lan Hau sudah berada tiga tombaka jauhnya, dia tergelak, Serunya, budak keparat, kau. Karena tertawa ini tiba ia merasakan perutnya sakit luar biasa. Orang di sekeliling pun kini melihat jelas jubah panjang di depan perutnya sudah koyak tergores pedang si bunga anggrek, sepanjang satu kaki. Baru saja ia bergelak tertawa menyusul rasa sakit yang luar biasa itu, tahu isi perutnya, usus besar dan kecil mim bro Joel keluar. Hakikatnya Lan Hau sendiri tidak tahu atau merasakan bahwa perutnya sudah koyak teriris oleh pedang si bunga anggrek. Setelah dia merasakan kesakitan dan menunduk, dilihatnya isi perutnya sudah kedodoran keluar, seketika dan menjerit terus roboh terkapar. Taraf kepandaian si baju merah alias si bunga anggrek memang tinggi, tapilah mesat siang merupakan ilmu pukulan ganas dari aliran jahat. Walau dia hanya merasa ditiup angin lunak, semula tidak terjadi perubahan apa, tapi setelah kedua orang sama mi lompat jauh, begitu berdiri tegak, seketika sekujur badan gemetar keras, tiba ke sepuluh jari terasa linu dan kaku, jantung berdetak dan kepala pusing, hampir saja dan tak kuasa berdiri lagi. Menyaksikan lanhau roboh dengan perut terkoyak serta mampus seketika, sungguh hampir mi ledak dada jik hawe ibing, matanya mendelik liar, jubah hitam yang longgar itu mendadak kami lembung, sambil menggerung dan menubruk ke arak si bunga anggrek seraya pentang ke sepuluh jarinya. Pikiran si bunga anggrek masih sadar, melihat jik hawe ibing menubruk tiba, secara refteks pedangnya terayun dengan jurusin leong juthun mi mapaka kedatangan, tangan musuh. Hampir saja tubrukan jik hawe ibing mengenai sasaran, tahu matanya silau oleh selarik sinar pedang yang dingin, dalam ilmu pedang dia sendiri punya latihan puluhan tahun, sudah tentu dia tahu betapa hebat perbawa pedang si bunga anggrek ini, serasa pecah nyalinya, lekas ia mengeram gerakannya serta melompat balik. Karena menggerakkan pedang, seketika si bunga anggrek merasakan kepala pening matuh berkunang, hampir saja dan tersungkur ke depan untung kedua pelayan di belakangnya lantas mimbur umajumi mayangnya. Lakmoai, seru pek koa pangcu, lekas mundur. Lakmoai atau adik ke enam yang dimaksud adalah si baju merah atau si bunga anggrek. Waktu jik hawe ibing mi lompat mundur karena diserang jurusin lio nge juthun oleh pedang si bunga anggrek, sementara sebelah tangannya sudah melolos pedang dari punggungnya, baru saja dia hendak menubruk maju lagi. Tau kiok. Hoa, si baju kuning atau si kembang seruni sudah melompat maju seraya membentak? Kau masih ingin berkelahi? Biar nonamu mi layani, kenapa main terjang? Kembang anggrek sudah dipapah mundur keluar gelanggang, lekas giyoklan menghampiri menjejalkan sebutir pil ke mulutnya, lalu berpesan pada pelayannya, lekas papah dia masuk ke kamar kedua pelayan itu mi ingi akan terus mengundurkan diri. Giyokje bersama ping hoa dan lio hoa mi lolos pedang serta mi lompat masuk lapangan, menempati kedudukan si kembang anggrek, maka jik hawe ibing tetap terkepung di tengah. Bola metu jik hawe ibing merah jalang, mukanya pun merah padam diliputi amarah yang miluap giginya gemer tak saking gemas, bentaknya, bagus sekali, ingin lo hu minta belajar betapa tinggi kepandaian kalian yang ganas ini. Dengan tenang giyoklan berkata, jik tong cuma interobesan ke taman kami, sengaja cari setori lagi, kami pun tidak banyak bertindak hanya ingin menahan kalian beberapa hari, kini setelah kau main senjata yang tidak bermatu ini, kenapa menyalahkan pihak kami malah? Sebaliknya kalau, pihak kami yang meluruk ke hek liong hwe kalian, ku kira jik tong cu akan bertindak lebih kejam dan kasar lagi. Dengan gusar jik hawe ibing mendam perat, budak hina, sudah untung masih jual lagak, hari ini lo hu harus beri ajaran pada kalian. Bangsat tua, hardi si kembang seruni sambil menuding dengan pedang, kau tahu di mana kau berada, berani bermulut kotor? Berubah juga irmu kagilan, katanya sambil mengulap tangan kepada kembang seruni, cip muai, adik ketujuh, kau mundur saja, dia hendak memberi ajaran pada keluarga bunga kita, biar aku mencoba sampai di mana kelihayanya, ia ambil pedang yang diulurkan seorang pelayan, pelan turun dari undakan. Karena kedudukan giyoklan alias kembang cempaka, memang lebih teinggi, terpaksa kembang seruni mengudurkan diri. Sementara kembang cempaka sudah berhadapan dengan hawe ibing, katanya dingin. Dalam kalangan Kang Ho berlaku hukum rimba, selapa kuat dia menang, kini tidak perlu banyak omong, silakan jik tongcu mulai. Jik hawe ibing menyeringai sadis, katanya, baiklah, lohu mula bi, seret pedangnya bergerak hawa pedang yang dingin menggaris selarik sinar perak melingkar ke depan. Dia M. Giyoklan mengerut kening, tangan kiri terangkat tinggi, sementara pedang di tangan kanan bergerak dengan jurus swati hoabeing, rembulan Mimin debayangan kembang, badan bergerak mengikuti gaya pedang, secara lincah dia hindarkan gempuran pedang jik hawe ibing, sinar pedangnya melingkar terus menusuk. Pundak kanan jik hawe ibing. Jurus ini merupakan serangan sekaligus untuk Mim pertahankan diri. Ilmu pedang bagus, tanpa terasa jik hawe ibing berseru Mimuji. Pedang berputar menangkis ke atas Mimapas tangan Giyoklan, dalam sekejap pedangnya telah menusuk pula tiga kali, serangan cepat dan ganas, memang tidak malu sebagai bangkotan ilmu pedang, pakaian Giyoklan melambai, beruntun dia bergeser tiga kali, berbareng pedang bergetar, mendadak dia balas menikah M. Keiga jik hawe ibing. Jik hawe ibing tergelak, dia Mimbulang balingkan senjatanya, gerak pedangnya bertambah kencang. Giyoklan dicecar delapan kali tusukan secara bersambung. Semuanya merupakan serangan gencar, satu lebih cepat dan ganas daripada yang lain, malah kecepatan dan landasan kekuatan yang terpancar dari ujung pedang semakin mantap tak tergoyahkan, yang kelihatan hanyalah sinar pedang, yang kemilau berkelebat kian kemari. Giyoklan tahu lawan sudah teidak sabar lagi setelah bergerak sekian lama tidak miimper oleh peluang, kini ia jadi nekat dan mencecar dengan segala kemampuannya untuk mencapai kemenangan. Sebetulnya hati Giyoklan mulai girang, tapi dia juga insaf serangan gencar lawan bukan olah lihainya, maka dia tidak berani pandang enteng, segera dia kembangkan kelincahan tubuhnya, laksana kembang berhamburan di musim semi, ia putar pedang tidak kalah gencarnya, sembari menutup dan mimatahkan serangan lawan, di samping bertahan juga balas menyerang. Beruntun dia ia berhasil menangkis delapan jurus serangan Jik Hwe Ibing, tanpa terasa mengejek, katanya, begini saja kelihayaan Jik Tongcu yang ingin dipertontonkan pada kami bersaudara. Mendadak permainan pedangnya berubah pula, serempak ia pun melancarkan serangan balasan secara bertubi. Di mana pedangnya menuding, sinar kemilau pedangnya mirip ceplok kuntum bunga. Begitu Pek Hoakia M. Hoat dikembangkan, bunga cahaya pedang serentak bertaburan laksana seratus kembang mikar bersama sudah tentu Jik Hwe Ibing tahu akan kelihayaan ilmu pedang ini, cuma dia tidak kenal ilmu pedang apa yang dia hadapi. Seraya menghardik kedua kakinya pesang kuda sekokoh tonggak menancap di tanah, tanpa menyingkir atau menghindar, dia andalkan kekuatan lekangnya, secara keras dia hadapi serangan Giyoklan. Di tengah berkelebatnya sinar pedang, berdentinglah suara keras beradunya senjata mereka, bayangan mereka berdua pun terpental mundur, masing sempoyongan beberapa langkah, waktu mereka mimer iksa keadaan sendiri, ternyata pedang panjang masing kini sudah sama gumpil dan cacat. Hanya sekejap kedua bayangan terpencar lalu saling terjang pula lebih sengit ilmu pedang Jik Hwe Ibing mantap dan matang latihannya, dilandasi lewakang yang kuat lagi sehingga hawa pedang berpencar menjadi gangguan yang tidak kecil artinya bagi musuh. Permainan pedang Giyoklan sebaliknya menempuh jalan lincah dan gesit, Pek Hoa Kiam Hoat sendiri memang mengutamakan kecepatan, ditambah gerakan Hwe Iho Asin Hoat lagi, maju menyerang dan mundur bertahan cukup rapat, berkelebat sana menubruk sini, permainannya serba aneh dan menik jubkan. Sudah 50 jurus mirka saling labrak tapi masih sulit dibayangkan, pihak mana bakal menang. Di tengah pertempuran seru itu, mendadak Giyoklan berseru nyaring, sinar pedang laksana cahaya bintang jatuh menyapu ke arah Jik Hwe Ibing. Sejak tadi Lingkun Gi terus perhatikan baku bantam ini, kini dia em hatinya berteriak pula, Sin Leong Jut Hun didapatinya bahwa nona dari Pek Hoa Pang ini seolah semuanya pandai memainkan jurus Sin Leong Jut Hun ini, bila menggunakan ilmu pedang perguruan sendiri sukar mendesak dan mengalahkan musuh, lalu mereka melancarkan jurus ilmu pedang yang lihai itu. Kini Giyoklan kembali melancarkah jurus Sin Leong Jut Hun, sudah tentu kungi menaruh perhatian istimewa. Puluhan tahun sudah Jik Hwe Ibing menggembeleng diri dalam ilmu pedang, walau tidak tahu asal usul ilmu pedang ini, tapi pengalaman tempur merupakan bekal ampuh bagi dirinya, tadi beruntun dia sudah menyaksikan Pekiham menghadapi musuh pula dan terbukti Pekiham dan Lan Hao sama cidra oleh jurus ilmu pedang ini, dengan sendirinya dia sudah waspada dan hati, segera diami mentak, serangan bagus, pedang terangkat untuk menutup datangnya serangan lawan. Itulah Lot Ping La M. Tian, mengadu kekuatan di langit selatan, jurus adu kekuatan dengan kera keras, meski hanya jurus permainan yang biasa dan umum, tapi dilancarkan oleh seorang ahli pedang ternyata jauh sekali bedanya, tahu sinar pedangnya berkembang laksana kipas di pentang lebar, untuk memendung sinar pedang Giyoklan. Dua pedang mereka kembali beradu. Terang, kerontang, sinar pedang tiba sama kuncup, bayangan mereka pun tergentak mundur beberapa kaki. Gebrakan ini tetap tiada yang unggul atau asor, tapi pedang panjang mereka sama teinggal separuh. Betapapun Giyoklan adalah perempuan, tenaganya lebih lemah, karena adu kekuatan ini sehingga lengannya tergetar limu, wajahnya pun merah panas pelan dia menarik napas, matanya yang bening menatap Jik Hwe Ibing, katanya tertawa, ilmu pedang Jik Tongcu memang hebat, hayolah sambut sejurus seranganku lagi. Beberapa patah kata ini diucapkan dengan suara halus merdu, dia em ia pinjam kesempatan ini untuk memulihkan tenaga. Dan baru saja lenyap katanya, tubuhnya yang ramping itu terus mi lompat maju, pedang kutung diputar laksana ketiran kembali cahaya berseliwar dingin, hawa pedang melingkupi gelanggang seluas satu tombaka lebih, sayup terdengar suara gemuruh badai guntur di tengah hujan lebat. Mendengar orang delang sambut sejurus seranganku lagi, dia emling kungi sudah tergerak pikirannya dan matanya lantas menatap dengan tajam, dia mi batin, ternyata benar liong kenihya adanya. Inilah jurus kedua dari ilmu pedang tunggal keluarganya. Keruan kaget dan heran pula kungi dibuatnya. Memangnya pekko apang mi punyai hubungan erat dengan diriku demikian dia bertanya dalam hati. Jik Hwe Ibing Mima Nge tidak malu sebagai seorang ahli pedang, renang hadapi ilmu pedang giyoklan yang lihai, hebat dan didaya ini, hatinya malah tenang dan mantap pedang kutung di tangannya terangkat menunggu, begitu cahaya pedang lawan merangsak tiba, mendadak dia menghardik sambil menghembuskan deru napasnya, berbareng pedang terayun ke atas seperti menusuk ke udara. Tipu yang digunakan ini bernama Pet Hong Kong Ih, hujan angin dari delapan penjuru, jurus serangan biasa kalau tidak mau dikatakan umum, tapi dilancarkan dari tangan seorang ahli seperti dirinya ternyata lain pula belbotnya, maklumlah selama peuluhan tahun meyakinkan ilmu pedang, jurus ini boleh dikatakan sudah diyakinkan sedemikian rupa sempurna, dilandasi setaker kekuatannya lagi, maka pedangnya mendesing tajak M. Benturan keras dari kedua pedang kutung kembali terjadi, kali ini bunyinya nyaring bergema, pedang di tangan kedua orang bukan lagi kutung, tapi sama hancur berkeping berhamburan di tanah.